selamat menikmati 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 biar gak terlalu bau cabai banget gitu ya ini aku goreng-goreng dulu terus aku juga gak lupa untuk masukin kayak bumbunya bumbunya aku pake yang biasa aja cuman pake garam sama lada udah sih cuman itu aja pokoknya masak kali ini mah yang ada di kukas, eh bukan pokoknya masak kali ini ya tapi masakan aku tiap hari malah yang kayak gitu-gitu aja ini untuk makan satu kali nanti sisanya lauknya biasanya suka dicemili nih sama suami aku kalau gak aku juga kadang suka icip-icip jadi lebih cocoknya untuk kecemilan tapi pake nasi juga oke lah ya biar kenyang gitu ya gak asal mas nah udah gitu lanjut masukin si sosis sama baso yang udah aku goreng tadi kalau aku tuh pasti digoreng dulu ya sebenernya bisa aja sih kalau gak digoreng cuman kayak raraselin gitu kalau aku misalnya belum digoreng jadinya aku goreng dulu deh untuk sosis sama basonya nah diaduk-aduk semuanya sampai rata ini aku gak tambahkan air jadi cuman kayak gini aja agak kering gitu soalnya segini juga menurut aku udah cukup sih ya dan aku juga kan ini abis dimasak kayak gini langsung dimakan berdua sama suami nah udah selesai deh masaknya udah gitu kita taruh di piring saji aku pake piring yang kemarin beli di ikea itu loh temen-temen jadi yang Rp14.900 harganya ternyata bagus juga dia dipakenya terus juga ya aku gak nyeselah beli dengan harga segitu masih oke-oke aja biarpun bahannya juga gak terlalu tipis dan gak terlalu tebelnya standar ini dia menuku hari ini ada oseng baso sosis jadi langsung makan deh habis ini lanjut sore harinya ini tuh sehabis maghrib ya aku lagi ada di ayon sentul ini mau ambil makanan dulu aku mau beli sushi terus juga aku bareng sama temen aku kita kesini memang janjian tadinya mau pergi ke arah puncak cuman aduh kayaknya kejauhan deh jadinya gak jadi perginya kesini aja kita mau nongkrong di rooftopnya jadi di rooftopnya tuh kayak ada tempat untuk duduk-duduk lesehan gitu enak deh nanti temen-temen lihat sendiri deh ini aku lagi pilih dulu sushi apa karena sekebetulan aku di rumah juga udah makan jadi aku gak banyak jajahan suami aku pengen nasi roti-rotian gitu kayak donat-donatan akhirnya aku cari dulu nih berdua sama semua sepanjang perjalanan tadi berangkat kesini Rimba juga tidur jadinya dia pas sampe tuh happy gitu ya gak apa namanya gak ngantuk jadinya enak deh diajak mainnya nah ini ada beberapa makanan jadul disini cuman ya tau lah ya namanya makanan jadul yang ada di mall itu pasti harganya beda jauh banget sama di tempat-tempat biasa nah ini aku udah sampe di rooftopnya disini tuh banyak anak-anak kecil ada binbek untuk tidur-tiduran ada lesehan ada meja-meja juga enak deh disini nah yang dimainin sama Rimba ini lampunya aman ya jadi dia tuh gak ada strumnya gitu memang sengaja ditaruh disini banyak banget anak-anak juga yang mainin awalnya pas aku liat lampu ini pas Rimba pegang aku takut banget takut kena strumnya tapi pasti perhatiin-perhatiin sama suamiku ini gak kok dia bahannya gak kena strum gitu oke temen-temen memang kali ini videoku sangat singkat sekali ya aku temenin sama di akhir video sama lagu aja semoga temen-temen suka sama video aku dan masih mau nungguin video aku untuk di besok-besok harinya mohon maaf hari ini uploadnya telat karena aku ada pekerjaan yang aku lupa kerjain sampai ketemu lagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati 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 selamat menikmati